Hari ini tersangka PG Setiawan akan menghadapi sidang putusan pra-peradilan. Pihak PG menyebut optimis, hakim akan memutus objektif agar PG bisa terlepas dari status tersangka. Tim kuasa KOMPG menyebut banyaknya kesalahan prosedur dalam penetapan tersangka PG. Bukti-bukti itu bukan berjari hat dari kuantitas, tapi kualitas bukti itu menunjukkan nggak ada tindak pidana yang dilakukan oleh PG Setiawan. Jadi bukan buktinya, bentuknya banyak, tapi tidak menunjukkan keterkaitan pada tindak pidana. Kita kan sudah tahu dari kejaksaan pun itu berkas dikembalikan dengan P18, dan kemarin itu di tanggal 2 Juli masih P19. Artinya secara material, formil itu bukti tidak terpenuhi seperti itu. Makanya kita yakin bahwa PG Setiawan bukanlah pelakunya, dan PG Setiawan bukanlah PG alias perong yang terserah di dalam DPO tahun 2016. Sementara, keluarga PG Setiawan ibu dan adiknya bakal memberi dukungan dengan hadir di ruang sidang hari ini. Tim kuasa hukum Polda Jabar selaku termohon dalam gugatan praperadilan tersangka PG Setiawan pada Jumat lalu menyatakan menolak semua dalil-dalil selama persidangan. Inti dari kesimpulan praperadilan itu bahwa penetapan tersangka oleh penyidik terhadap PG Setiawan sudah sah menurut hukum. Jadi pada akibatnya kami menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Publik pun menanti apakah PG dapat terlepas dari jerat status tersangka atas kasus pembunuhan Vina dan Eki Cerebon. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara hari ini PG Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cerebon, Jawa Barat akan menghadapi putusan praperadilan di pengadilan negeri Bandung. Apakah PG dapat terlepas dari status tersangkanya? Lalu apa saja bukti kuat yang dimiliki PG juga polisi selama proses persidangan? Kita akan ulas hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom ada pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan. Sudah ada Profesor Jamin Ginting. Selamat pagi. Assalamualaikum Prof. Jamin. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Anda melalui sambungan Zoom juga ada kuasa hukum dari PG Setiawan, Pak Muhtar Effendi. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Muhtar. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhtar, ini pasti semuanya deg-degan ya. Sambil juga menunggu sebentar lagi jam 9 pagi ini akan ada putusan dari pra-peradilan PG Setiawan. Pak Muhtar, ini menurut Anda begitu ya. Apa bukti kuat yang bisa meyakinkan Hakim Tunggal, Eman Sulaiman, akan mengabulkan permohonan dari PG Setiawan? Baik. Selamat pagi semuanya. Prof, selamat pagi. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang apa bukti kuat yang dibilih oleh pihak PG Setiawan begitu ya, untuk meyakinkan Hakim Tunggal, Eman Sulaiman, justru dalam hal ini karena pihak kepolisian daerah Jawa Barat lah yang mempersangkakan, menangkap, dan menahan klien kami, maka kami minta pada saat di persidangan pra-peradilan kemarin itu, untuk membuktikan bukti apa yang mereka punyai untuk melakukan upaya paksa ya, bahkan menahan klien kami sampai saat ini begitu. Nah, ternyata bukti yang mereka miliki itu bisa kita patahkan. Ya, bisa kita patahkan dan menurut kami bukti-bukti yang mereka miliki itu bukti-bukti yang tidak ada korelasinya dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada klien kami. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam persidangan, pihak kepolisian daerah Jawa Barat hanya menyebutkan ya. Salah satu bukti yang bisa dipatahkan oleh tim kuasa hukum, salah satunya apa Pak, yang paling krusial sekali menurut tim kuasa hukum dari Pegi Setiawan? Semuanya, semuanya, bukan salah satu saja. Karena begini, kepolisian daerah Jawa Barat kan berbicara tentang adanya bukti kesaksian. Kemudian yang kedua dari ahli, kemudian yang ketiga adalah bukti surat. Nah, dari kesaksian, kesaksian siapa yang menyebutkan bahwa Pegi Setiawan klien kami itu terlibat dalam tindak pembunuhan di tahun 2016? Siapa yang bersaksi seperti itu? Kan begitu? Karena kalau kita lihat peristiwa persidangan tahun 2017, tidak ada satupun saksi bahkan terdakwa atau terpidana, mohon izin, yang menyebutkan keterlibatan Pegi Setiawan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ahli. Ahli yang mereka miliki justru, kemarin kita sangat kecewa dengan dalil-dalil atau statement-statement yang disampaikan oleh ahli. Kenapa seperti itu? Karena ahli selalu menjawab pertanyaan kami, mutar-muter, enggak karuan. Sehingga imajinya kita dibatasi untuk bertanya. Nah, inilah yang kita analisa artinya bahwa ahli pun tidak bisa memberikan dalil yang komprehensif tentang keterlibatan klien kami. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bukti surat. Bukti surat yang mana? Nah, kalau di awal konferensi pers kepolisian daerah Jawa Barat menggelar surat-surat, di jasa, kakak, KTP, SIP, apakah itu yang punya korelasi dengan tindak pembunuhan yang disangkakan kepada klien kami kan begitu? Justru, bukti surat itu kalau, katakanlah begini, kalau dikatakan bahwa bukti surat itu hasil daripada visum atau hasil daripada autopsi, mana adakah hasil autopsi yang menyebutkan bahwa peki setiawan itu adalah pelaku pembunuhannya? Kan tidak ada, tidak ada. Karena sampai saat ini pun tidak ada bukti-bukti yang ditunjukkan melalui tes DNA, melalui scientific crime investigation yang ditunjukkan kepada kami. Tidak ada. Oke, menurut Anda tidak ada dan bukti-buktinya sudah bisa dipatahkan semua dari tim kuasa hukum. Sangat, sangat bisa patahkan. Bukti juga bukti dokumen, termasuk ijasa dan segala macamnya. Saya ke Prof. Jamin. Prof. Jamin, tanpa berusaha untuk mendahului dari putusan Hakim, nanti jam 9 oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, kita sudah melihat sidang pembuktian kemarin yang ada ahli dari baik itu dari Pegi Setiawan dan juga dari Polda Jawa Barat, termasuk juga saksi. Anda mencermatinya akan seperti apa nanti? Ya, kalau dilihat dari persidangan yang sudah ada yang saya amatin, konstruksi berpikir daripada polisi itu dimulai dari adanya putusan Mahkamah Agung yang menyebutkan adanya nama Pegi alias Perong. Lalu mereka mencari dan menemukan yang identik dengan Pegi alias Perong yang sudah disampaikan di persidangan ini adalah Pegi Setiawan menurut mereka. Tetapi yang saya lihat adalah berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan, itu semua menunjuk kepada bukti-bukti di tahun 2024. Bukan 2016? Bukan 2016. Nah, salah satu yang mereka kuatkan di sini adalah keterangan dari Sudirman yang mengatakan bahwasannya itulah Pegi Perong alias Pegi Setiawan karena mereka pernah ketemu waktu masih SD begitu ya, sama sekolah. Tapi bukti-bukti itu tidak menunjukkan apakah Pegi Setiawan yang sekarang dijadikan tersangka ini ada di tempat kejadian di tahun 2016 dan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dijadikan tersangka oleh polisi pada saat ini. Itu tidak bisa dibuktikan oleh tim Polda Jawa Barat pada saat pembuktian pra-pradilan? Bukan proses pra-pradilan ini bukti apa yang mereka hadirkan sebagai suatu perbuatan itu kelihatannya hampir-hampir tidak ada saya lihat. Tapi bukti yang ada hanya menunjukkan Pegi Setiawan yang sebenarnya saat ini ya Pegi Setiawan yang mereka dapatkan bukti. Mulai dari ijasa, kartu keluarga, sidik jari, dan segala macam yang identik. Ya benar itu Pegi Setiawan, tapi apakah Pegi Setiawan ini adalah Pegi yang sebagaimana dimaksud sebagai pelaku di tahun 2016? Dan perannya seperti apa? Nah itu kan enggak disebutkan apakah dia sebagai bersama-sama pada saat itu, apakah dia sebagai orang yang menyuruh melakukan, nah ini kelihatannya sangat minim ya kalau saya lihat sebagai bahan bukti. Apakah bukti surat, apakah bukti saksi, satu-satunya saksi kembali tadi, Sudirman tadi gitu. Padahal Sudirman sendiri tidak menunjukkan dia sebagai perbuatannya ada. Sebenarnya harusnya ya kalau memang dia ada di situ pada saat itu, tentu mereka harus mengungkap adanya contohnya buktinya CCTV. Ya yang seharusnya dip. Ada di situ. Lalu alat yang melakukan kejahatan apa? Contohnya samurai atau bambu, di dalam bambu dan samurai itu ada sidik jarinya yang sama persis dengan sidik jari yang dia ambil saat ini. Dan itu identik begitu. Lalu apa lagi? Lalu ada bukti chat di antara para pelaku yang gerombolan itu kan artinya mereka gerombolan yang sudah kena lama ya. Dan tampon genggam itu memang sudah disita. Sudah disita ada handphone dan segala yang bisa dibuka kan. Itu ditunjukkan. Benar enggak di dalam foto handphone masing-masing itu adalah namanya Pegi Setiawan yang disebut sebagai Pegi Perong dalam putusan Majelis Mahkamah Agung. Nah ini sebenarnya hal yang sangat gampang ya. Kalau memang ada buktinya sayangnya memang bukti itu tidak ada atau memang tidak dihadirkan atau sengaja tidak dihadirkan kita enggak tahu. Bahkan kalau disengaja ini bisa masuk abstraction of justice kan gitu menurut saya. Jadi perlu juga penyidik ini diperiksa apakah ada unsur menghilangkan alat bukti untuk menyamarkan pelaku. Nah kalau sampai bisa ada seperti ini ini adalah perbuatan abstraction of justice gitu loh. Menghalang-halangi penyidik untuk melakukan penyidikan padahal dia juga yang melakukannya. Nah jadi sebenarnya ini peran propam atau peran daripada arwasum untuk pengawasan terhadap penyidik yang tahun 2016 ini harus terjun begitu. Supaya masyarakat ini bisa melihat ternyata kemungkinan adanya polisi yang menghilangkan barang bukti atau penyidik itu untuk menutupi siapa pelaku sebenarnya. Itu bisa diungkap di penyidikan begitu. Dan kredibilitas dari kepolisian juga saya lebih bagus akhirnya gitu. Karena dia bisa melihat kalau sampai ada polisi yang gak benar yang berusaha untuk menghilangkan pelaku asli dengan menghilangkan barang bukti bisa diungkap begitu. Oke ini kan memang juga sempat disayangkan begitu termasuk juga saya menyayangkan kenapa pada saat sidang pembuktian yang memang seharusnya bisa dibuktikan oleh Polda Jawa Barat. Salah satunya adalah kalau tidak salah ada 6 CCTV yang memang menjadi salah satu alat bukti begitu termasuk juga telepon seluler itu tidak dihadirkan. Ataukah memang punya ada alasan lain ini beririsan terhadap pokok materi perkara nanti? Sebenarnya kalau dikaitkan dengan pra-peradilan penetapan tersangka itu paradigma sekarang kita adalah kurang cukup alat bukti. Bukan kurang bukti. Kalau kurang bukti beda dengan alat bukti. Kalau bukti dulu kan paradigmanya cukup ada laporan polisi, ada saksi, itu sudah cukup bukti. Tapi sekarang tidak begitu. Dia ada alat bukti. Sesuai dengan putusnya MK21 dia bilang alat bukti itu alat bukti di mana? Di pasal 184. 184 itu alat buktinya alat bukti yang komplit. Artinya alat bukti yang sudah punya kualitas karena sudah ada di pengadilan gitu. Jadi diidentifikasilah bahwasannya alat bukti itu harus juga sudah punya kualitas. Jangan sampai kamu menetapkan orang sebagai tersangka lalu alat buktinya tidak relevan dengan perbuatannya. Ini kan tidak boleh. Sebenarnya spiritnya spirit di situ. Alat bukti yang selain punya jumlahnya tapi kualitasnya juga punya. Menarik sekali jangan-jangan ada peluang di sini ada obstruction of justice begitu untuk mengaburkan siapa sebenarnya. Kan bisa aja seperti itu kan tapi kan namanya juga penyidik manusia juga kan. Bisa aja ada hal-hal lain makanya perlu dikembangkan lebih lanjut. Termasuk juga pengawasan terhadap penyidik, pemeriksaan terhadap penyidik pada saat 2016 yang harusnya harus dituntaskan. Mungkin harus diperiksa juga. Itu harus benar-benar ada niat baik juga dari pihak kepolisian untuk mengembalikan kepercayaan publik. Utamanya ini sekarang jadi sorotan sekali di hari ini karena ada putusan dari sidang peradilan terhadap Pegi Setiawan. Saya ke pengacara, Pak Muhtar ini kan kalau kita melihat begitu ya seharusnya kemarin itu memang sidang ajang pembuktian baik dari tim Pegi Setiawan dan juga dari Polda Jawa Barat begitu ya. Nah kalau sekali lagi saya mengatakan tanpa berusaha untuk mendahului dari putusan peradilan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman jika memang nantinya permohonan dari Pegi Setiawan ini tidak dikabulkan, langkah hukum apa yang nantinya akan dilakukan oleh tim kuasa hukum Pegi Setiawan kalau sidang peradilan ini menemui tidak sesuai dengan ekspektasi? Baik, tentunya kami akan menyiapkan segala langkah hukum seumpama tadi yang disampaikan bahwa kami ditempatkan di posisi yang tidak baik. begitu ya artinya tidak menang berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahkan berdasarkan dalil-dalil yang kami sampaikan. Sehingga kami boleh-boleh dong kami boleh berprasangka bahwa ada apa dibalik semua ini kan begitu ya. Karena sudah sangat jelas, terang dan gamblang apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat tentang upaya paksa yang mereka lakukan kepada klien kami, kemudian kami sanggah kan begitu ya. Kami bantah, kok tiba-tiba misalkan, tiba-tiba kami kok tetap diposisikan di tempat yang tidak menguntungkan. Sehingga jelas ini akan menimbulkan pertanyaan besar. Ada apa sebenarnya ini? Tetapi mudah-mudahan saja prediksi kami itu menjadi kenyataan bahwa kami akan memenangkan peradilan ini. Karena kami punya keyakinan dengan rasa optimis kami itu adalah doa yang terbaik. Dan kami selalu berpositif thinking berdasarkan apa yang kami gali ya. Apa yang kami gali, apa yang kami temukan, dan apa yang kami sampaikan di persidangan. Sehingga sangat wajar kalau kami mempunyai pemikiran bahwa ini... Oke, dengan keyakinan tim kuasa hukum. Kalau seumpama, ini seumpama tadi Mbak nyampaikan, seumpama ini benar-benar putusan hakim tidak sesuai dengan harapan. Kami hanya punya satu prinsip saja. Pertama, bahwa apapun ceritanya di dunia ini, kebenaran tidak akan pernah dikalahkan oleh kejahatan. Itu yang pertama. Karena mutlak kebenaran itu adalah milik Tuhan. Tidak mungkin dikalahkan oleh kejahatan yang dalam arti kata kejahatan itu adalah milik setan lah. Itu ya kalau kami boleh bilang. Kemudian yang kedua, kalau kami memang akhirnya diposisikan di tempat yang tidak menguntungkan... Inilah akhirnya kami bisa berbicara bahwa ternyata penegakan hukum di negeri kita untuk mendistribusikan rasa keadilan... Buat seluruh rakyat Indonesia, terutama buat klien kami, rusak dan hancur. Itu saja buat kami. Oke, baik Pak Muhtar. Ini tadi berusaha kembali lagi saya underline tanpa berusaha untuk mendahului dari putusan hakim... Eman Sulaiman ini sudah disebutkan oleh kuasa hukum Pegi Setiawan. Nah kalau Anda melihat begini, ini kan memang ada peluangnya tiga putusan ya. Dikabulkan, tidak dikabulkan atau tidak diterima. Betul ya kalau tidak salah ya Pak Jamin ya. Nah, apa yang langkah yang bisa dilakukan oleh tim kuasa hukum Pegi Setiawan jika tidak sesuai dengan harapan mereka? Dan termasuk juga Polda Jawa Barat, apa langkah hukum yang bisa dilakukan jika memang tidak sesuai dengan harapan juga mereka? Ya, tentu kalau putusannya dinyatakan, ditolak permohonannya, maka penyidik ini akan melanjutkan. Oke. Akan melanjutkan nanti pelimpahan berkas perkara ini kekejaksaan untuk melakukan penututan. Tetapi kejaksaan juga tidak dengan serta-merta begitu ya. Dengan adanya putusan pra-peradini menerima dan P21 gitu ibarat kata sudah lengkap. Tapi tetap aja nanti akan bolak-balik juga karena jaksa mempunyai kewenangan juga untuk mengembalikan berkas tersebut yang pertama. Jadi pokok perkaranya akan diperiksa kalau jaksa akan melakukan penututan. Yang kedua kalau sampai diterima ya tentu penetapan tersangka tidak sah, penyitaan tidak sah, menangkapan tidak sah, maka gugurlah kedudukan sebagai tersangka dari Pegi Setiawan ini. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh Polda Jawa Barat? Polda bisa juga mencari alat bukti lain. Seandainya dia ada alat bukti lain yang menunjukkan Pegi Setiawan yang sudah tadi tetap tersangka, dia bisa lagi dengan seperindik baru untuk menetapkan sebagai tersangka lagi. Bisa. Oh ada penerbitan seperindik baru? Ya dia akan bisa menumbuk ke seperindik baru untuk penetapan tersangka kalau masih ada cukup bukti untuk membuktikan Pegi Setiawan ini sebagai tersangkanya kan bisa dibuka kembali. Jadi nggak serta-merta kalau sudah ditetapkan sebagai putusan peradilan dikabulkan dia nggak bisa lagi. Ada banyak itu beberapa kasus ya sampai berulang-ulang sudah ditetapkan tersangka peradilannya dikabulkan. Dan ditersangkakan lagi dikabulkan lagi tapi itu kan sangat effortnya agak lucu juga begitu ya artinya dia akan berusaha untuk mencari yang lain. Pasti bukan dia pelakunya begitu. Oke kita akan kawal bersama Pak Muhtar dan juga Prof. Jamin bagaimana nanti pembacaan putusan dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman terhadap putusan peradilan terhadap Pegi Setiawan. Terima kasih Pak Muhtar, Prof. Jamin telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Prof, siap. Waalaikumsalam Pak.